walaupun terjebak di Australia, Pak. Amin, amin. Pak Benny juga punya banyak startup yang salah satunya di bidang perminyakan. Nanti di besok hari beliau akan cerita bagaimana mengembangkan startup di bidang-bidang di luar AI, tapi menggunakan teknologi. Seperti itu, Pak Benny. Siap, siap. Baik, berikutnya ada, sebentar, saya sekolah lagi, ada Ibu Neni, ini dosen dari IPDN, kembangkan startup digital. Kemudian berikutnya, ini saya list lagi, ada Pak Aktianto. Ada ya, Pak Aktianto? Ya, siap. Masuklah. Oke, Pak Aktianto, dosen teknik elektro ya, Pak, ya? Dari Universitas Gajim Jamanan. Ilmu komputer dan elektronika etnip, Pak. Oh, ya, baik. Terima kasih, Pak Aktianto. Ini juga satu prakarsa, yang memprakarsai adanya asosiasi ini. Jadi, Pak Aktianto dari UGM. Berikutnya ada, nah ini sepertinya sudah mulai termunculan. termunculan. Saya approve dulu. Baik, berikutnya ada Ibu Pudi dari Ilkom UI. Pagi, Ibu Pudi. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu perkenalkan. Saya mohon izin untuk join di acaranya. acara kita bersama. Oke, berikutnya ada Pak Zakyoti, lulusan Perancis. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Zakyoti. Berikutnya ada Pak Yada, Pak Yada Rubulo, dari Kaprodi Informatika Trilogi, Universitas Trilogi. Selamat pagi, Pak Yada. Selamat pagi. Semua salam kenal. Baik, terima kasih, Pak Yada. Berikutnya ada Ibu Fenty dari UIN, Jakarta. Selamat pagi, Ibu Fenty. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, sudah join. Berikutnya ada Ibu Dewi. Nah, ini sering mengisi webinar. Ibu Politeknik Negeri Jakarta. Selamat pagi, Ibu Dewi. Wah, ini kakak kelas saya ini, Ibu Dewi. Selamat pagi, Pak Oktav, Pak Risman. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa berkolaborasi. Terima kasih. Baik, terima kasih, Ibu Dewi. Berikutnya ada Pak Freddy dari UIN, Palembang. Nah, juga punya startup di bidang pendidikan ya, Pak Freddy. Selamat pagi, Pak Freddy. Ya, selamat pagi, Pak. Terima kasih, sudah diajak bergabung. Selamat pagi semuanya, Pak Ibu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Baik, terima kasih, Pak Freddy. Jadi, berikutnya, oh ini banyak juga ya, harus diperkenalkan satu persatu, Pak. Berikutnya ada Pak Antoni dari PT Labodia Prima. Selamat pagi, Pak Antoni. Pak Antoni, selamat pagi. Sepertinya, oke ya. Baik, berikutnya ada... Bikar. Bikar. Pagi, Pak Wokta. Pagi semuanya. Terima kasih bisa bergabung. Sepertinya banyak ahli di sini, saya harus banyak bergabung. Thank you. Baik, berikutnya... Nanti mohon maaf, Bapak Ibu, saya tidak hafal satu persatu untuk institusinya. Nanti bisa memperkenalkan diri. Berikutnya ada Pak Rahmadia dari Unisma Bekasi. Nah, ini pakar machine learning. Pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih, Pak Rahmadia. Berikutnya ada Pak Agus Krishna. Boleh, Pak? Silahkan memperkenalkan diri. Selamat pagi. Saya Agus Krishna dari UN Sugriwe, Bali. Terima kasih. Berikutnya ada Bapak Ibu Atta, anak-anak. Silahkan. Iya, selamat pagi. Saya Atta dari Universitas Bina Nusantara. Terima kasih. Baik, terima kasih, Ibu. Berikutnya ada Bapak Pauzan Topik. Silahkan, Pak. Iya, selamat pagi, Bapak Ibu. Saya Pauzan Topik sebagai praktisi bidang learning di Sedaiti. Izin gabung, Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih, Pak. Nah, berikutnya ada Bapak Agung Wibowo. Ada ya? Ini CEO dari Fundex ID. Silahkan, Pak. Siap, salam kenal Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Agung Wibowo dari Fundex ID. Senang bisa diundang bergabung di sini, Pak Uttar. Terima kasih. Ini sudah hadir nih investornya nih, Pak Agung Wibowo. Oke, baik, berikutnya Bapak Badowi dari UNER. Silahkan, Pak. Ahli kebijakan strategik ya, Pak Badowi. Silahkan, Pak. Halo, selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Pak Uttar. Maaf, Pak Uttar. Ini saya baru masuk. Ini bagaimana, Pak? Belum. Baru perkenalan, Pak. Ini saya baru perkenalan. Iya. Baik, ya. Saya dari Universitas Erlangga. Background saya terkait strategic management dan management informasi sistem. Salam kenal, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Badowi. Ini Pak Badowi akan tentu merancang strategiknya juga nanti. Strategic management ya. Baik, berikutnya ada... Siapa lagi yang belum dikenalkan? Ismet, silahkan, Pak. Pak Ismet. Sudah kedengaran, Matt. Dimit. Oh, ini menimit, Pak Ismet. Suaranya nggak kedengaran? Ya, ya. Sudah terdengaran, Pak Ismet. Sudah terdengar? Sudah, sudah. Ya, sudah, sudah. Lancar. Selamat pagi. Selamat kenal, Pak Ismet Rahmat Kartono dari PT Kursus Energi ITT LTA. Baik, terima kasih, Pak Ismet. Berikutnya ada Ibu Herlawati dari Universitas Bayangkara. Ini dekannya nih, Universitas Bayangkara. Silahkan, Ibu Herla. Baik, Pak. Terima kasih. Mohon maaf tidak pakai kameranya. Salam kenal, saya Herlawati dari Arna Raya. Terima kasih, Pak Oktav. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Pak Mugi, silahkan, Pak. Baik, selamat pagi. Baik, sudah saya record. Baik, ini sedikit latar belakang. Diawali dengan pembicaraan terkait dengan riset dan aplikasi kecerdasan buatan. Ini berbincang-bincang dengan Bapak Ibu terkait dengan Pak Arisman, Pak Prof Saiful, Pak Solikin, Pak Beni, Pak Hendro, Pak Akrianto, dan lain sebagainya. Kita ingin ada suatu asosiasi yang tidak hanya terkait dengan perencanaan saja, tapi implementasi yang bisa memajukan kecerdasan buatan. Kemudian, tidak lama, kemudian, sebanyak 8a WA Group bergabung pada WA Group yang sudah dibentuk berkait dengan riset dan aplikasi dari AI. Berikut nama-namanya, nanti akan saya masukkan lagi, Bapak Ibu yang baru bergabung. Mengenai perkumpulan, akan saya sedikit jelaskan. Jadi, perkumpulan itu adalah suatu organisasi berbentuk, kesatuan dari pusat sampai dengan wilayah-wilayah di sana. Kemungkinan dalam satu perkumpulan ini akan ada DPP-nya atau pusatnya, dan ada DPC-nya atau cabangnya. Yang mana dalam waktu dua hari ini, alhamdulillah sudah di 30 provinsi, kurang 4 provinsi lagi yang belum. yaitu di Papua, Papua Barat, dan Aceh yang ternyata belum join. Nanti akan kita sebarkan undangannya untuk rekan-rekan kita, baik itu dosen, provinsi, dari pemerintah, dan lain sebagainya, untuk join di dalam asosiasi yang akan kita rencanakan bersama. Kemudian, perkumpulan ini merupakan organisasi yang mandiri dan independen. Mandiri dalam arti mampu memenuhi dan menyelenggarakan kegiatan sendiri. Independen berarti bukan organisasi pemerintah maupun organisasi politik atau tidak merupakan bagiannya. Dan perusahaan dan individu yang berangguan para ahli riset dan aplikasi kecerdasan buatan. Tidak hanya ahli, tapi juga bisa pemerhati atau pengamat dan juga yang tertarik dengan riset dan aplikasi kecerdasan buatan. Yang didorong dengan rasa tanggung jawab serta sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Di dalam satu organisasi biasanya, atau perkumpulan, biasanya ada struktur organisasi. Yang mana struktur atau nasional perkumpulan, yaitu Dewan Pemimpin Pusat. Untuk bilahan organisasi akan dibuat dan diberikan dengan kebutuhan-kebutuhannya. Kemudian DPP, kita singkat dari Dewan Pemimpinan Pusat, meningkat penasehat-penasehat ahli atau Dewan Pakar atau Dewan-Dewan lainnya yang tujuannya adalah untuk mencapai tujuan organisasi. DPP akan berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia atau di Jakarta. Kemudian wilayahnya, jadi tadi ada pusatnya dan ada wilayah. Wilayahnya ini tersebar di setiap provinsi se-Indonesia. Kemudian ada juga istilahnya musyawarah. Jadi musyawarah ini rapat, rapat nasional, kemudian nasional luar biasa, rapat pimpinan nasional, rapat kerja nasional, rapat konsultasi nasional. Sedikit mengenai musyawarah nasional, jadi ini adalah pemegang kekuasaan tertinggi dari asosiasi yang diadakan sekali dalam lima. Nanti mungkin akan saya bagikan slide-nya. Kemudian rapat pimpinan nasional adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi di bawah musyawarah nasional. Kemudian akan juga dibentuk pengurus. Jadi pengurus ini adalah sanakan kepengurusan perkumpulan sekurang-kurangnya tersusun atas ketua, sekretaris, dan ekstra. Kalau misalnya akan lebih dari satu orang, yang diangkat sebagai ketua umum. Dan jika ada lebih dari satu sekretaris, maka akan dibentuk sekjen. Kemudian jika lebih dari satu bendahara, maka akan diangkat bendahara umum. Ini sedikit draft-nya. Saya coba himpun baru dari beberapa rekan saja yang tergabung di sini. Jadi kegiatan perkumpulan atau asosiasi yang akan kita bangun ini, ini masih draft, nanti akan kita tambahkan yang lainnya. Yang pertama kegiatannya adalah untuk meningkatkan SDM di bidang riset dan aplikasi kecerdasan buatan Indonesia, sedini mungkin. Yang kedua adalah memperjuangkan riset kecerdasan buatan Indonesia menjadi world class research. Kemudian mendorong startup digital baru berbasis kecerdasan buatan, dimulai dari ideation hingga panding dan operasional. Kemudian menjadi wadah komunikasi antara ahli riset dan aplikasi kecerdasan buatan Indonesia. Kemudian meningkatkan kompetensi para ahli riset dan aplikasi kecerdasan buatan Indonesia mengikuti perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Menjadi mitra para pemangku kepentingan dalam membantu dan mendukung pemerintah di bidang kecerdasan buatan. Kemudian meningkatkan profesionalisme ahli riset dan aplikasi kecerdasan buatan Indonesia. Membantu dan mendukung program aplikasi kecerdasan buatan Indonesia. Dan kegiatan lainnya yang akan dirumuskan bersama. Sementara saya approve dulu yang mau join. Baik. Nah ini akan kita rancang di kemudian hari. Kita masih ada enam hari mana akan ada narasumber-narasumber berikutnya. yang akan memberikan paparannya terkait dengan pandangannya, visi-visi, dan lain sebagainya. Dan juga ide-ide terkait dengan kecerdasan buatan dan bagaimana untuk menerapkan atau memajukan baik itu riset maupun aplikasi dengan menggunakan AI atau kecerdasan buatan. Nanti akan dihimpun paparan dari Bapak Ibu yang bersedia untuk memberikan paparannya. Akan dihimpun kemudian hari di hari Kamis atau Jumat di minggu depan. Itu akan kita siapkan dokumen finalnya. Baik, saya mute dulu ya. Sudah buruk, Kak. Baik, berikutnya. Nanti akan ada anggota. Anggota semua yang ada di grup jika berkata akan menjadi anggota dari asosiasi ini. Karena hak anggota, yang pertama adalah hak suara untuk memilih dan dipilih. Kemudian hak bicara untuk mengeluarkan pendapat. Hak untuk mengikuti kegisosiasi atau perkumpulan. Dan hak lainnya yang akan dirumuskan. Kemudian kewajiban dari anggota, setiap anggota perkumpulan berkewajiban untuk yang pertama, mematuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan ADART dari perkumpulan. Kemudian menjaga dan menjunjung tinggi nama baik perkumpulan. Dan kewajiban lainnya yang akan dirumuskan di kemudian hari. Untuk agenda jangka pendek kita antara tanggal 24 sampai dengan 30 April sebagai berikut, kita akan melakukan FGD, fokus group discussion antara stakeholder yang ada di dalam komunitas ataupun asosiasi ini yang terdiri atas pelaku bisnis, kemudian pakar, dosen, praktisi, dan masyarakat. Mulai dari tanggal 24 April hingga dengan 29 April. Ada sekitar 5 sampai dengan 6 hari untuk mendengarkan masing-masing pendapat Bapak-Ibu semua. Nanti akan dibuka suatu form melalui Google Form untuk menuliskan pendapatnya dan juga nanti akan dipilih ketua umum terkait dengan asosiasi yang akan kita bentuk. Itu akan dilaksanakan di tanggal 27 April 2020. Satu hari setelah dibentuk dan dipilih ketua umum, kita akan membentuk DPP dan juga DPC yang nanti akan disetujui oleh ketua umum. Kemudian finishing ART, struktur organisasi dan dokumen organisasi di tanggal 29 April 2021. Dan tanggal 30 April diharapkan sudah ada dokumen final dan siap untuk disubmit ke notaris untuk mendapatkan akun dirian dan juga SK Kemenkumham. Seperti itu mungkin agenda jangka pendek kita. Nah, ini kalau rekan-rekan Bapak-Ibu sekalian ada yang tertarik bergabung dengan asosiasi ini, nanti bisa hubungi saya di nomor kontak berikut, nanti akan saya kirimkan, nanti akan dimasukkan ke WA Group. Kemudian akan ada dengan aspirasi atau sekitas mengenai apa yang diusulkan, nanti belum dibuka formnya, nanti akan dibuka di tanggal 27 April. Mungkin itu terkait dengan pembukaan dan sosialisasi dari asosiasi yang nantinya akan ditutup bersama. Jika ada yang mau didiskusikan, silakan Bapak-Ibu sebelum kita mari. Silakan Bapak-Ibu kalau ada pertanyaan, apa yang mau didiskusikan. Baik, kalau tidak ada, maka kita akan mulai untuk keynote speech yang pertama untuk mendengarkan paparan dari Ibu Dr. Vivi. Ibu. Iya, Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih. Silakan. Terima kasih, Pak Oktav. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi mungkin nanti saya juga minta masukan dari Bapak-Ibu lainnya yang lebih tentu dari tadi perkenalan. Saya lihat, wah sangat luar biasa ekspertisnya dibandingkan saya ini yang cuma, kalau saya bilang sangat sedikit saja di bidang. berkenal untuk saya, saya Vivi Andesari, dulu S1-nya di elektro UI, khususan di tenaga listrik, kemudian S2 dan S3. S3 saya berpindah ke tematika. Sebenarnya perkenalan saya dengan AI itu dimulai ketika saya mengambil S3 ya, kalau sekarang itu disesamakan dengan S3 di Belanda, itu program Doktor Engineering, di mana kami mendapatkan kuliah Neural Networks. itu sekitar tahun 2005-2006. Tetapi karena saat itu belum terlalu booming seperti sekarang, jadi saya tidak terlalu mendalami. Nah, saya sebenarnya, background saya lebih ke pemodelan, pemodelan matematika. Dan saya lebih ke, khususan bidang saya itu adalah ke bidang kesehatan ya, matematika, biologi. Jadi penerapan matematika untuk bidang kedokteran dan biologi. Nah, itu adalah PhD saya di Inggris, di Scotland. Dan kemudian juga untuk postdoc-postdoc saya yang ada di tiga tempat. Dan terakhir di Boston University dan MIT. Nah, di yang terakhir ini, saya lebih banyak membawa saya lagi, menarik saya lagi, karena kota Boston itu adalah, kalau kita tahu itu tempat, tempat universitas terkenal dunia. Di sana ada MIT, Harvard University, Boston University, sama North Eastern University. Nah, selain itu juga, kota Boston merupakan hub, tempat banyaknya itu, perusahaan-perusahaan, pharmaceutical companies. Ya, perusahaan pembuat obat-obatan, atau riset di bidang kesehatan. Nah, di sana itu, saya mengikuti beberapa seminar ya, baik mengenai startup, dan penggunaan AI. dan karena saya lebih spesifik, jadi saya perlu disclaimer ya, Pak. Pak Oktav, jadi saya lebih spesifiknya, penerapan AI ke bidang saya, lebih bidang ke kesehatan. Nah, nanti juga akan saya bahas, mungkin di Indonesia, juga sedang booming sekarang, terutama untuk di rumah sakit-rumah sakit ya, di mana rumah sakit mulai, kemarin saya mengikuti webinar series dari Asosiasi Digital Medik Indonesia, itu mereka sekarang mulai menyadari perlunya digunakan artificial intelligence untuk efisiensi rumah sakit. Nah, di pengalaman saya di Boston itu, itu akan lebih gabung, jadi saya sebagai matematika, orang berkerja di bidang matematika, terus terang awalnya saya melihat sesuatu itu dari sisi skeptisismnya, jadi negatifnya. Saya begitu, Pak. kalau untuk riset sebelum kita menggunakan sesuatu, kita lihat dulu side effect-nya apa, downside-nya apa, dan di situ saya lihat, ini maaf ya, hari pertama, sesi pertama sudah membejarakan side effect-nya, tapi ini menurut saya perlu dikita diskusikan, karena dari yang saya lihat, data sains yang tidak ada lagi, dari start of the earth, untuk bidang AI ini, perlu selain kemampuan yang untuk programmingnya yang, saya tidak tahu ya, apakah pada menggunakan, kalau saya menggunakan Python, itu saya tidak menggunakan libraries yang disediakan oleh Python, tapi saya membuat sendiri semuanya, dan karena saya lebih ke, itu jadi saya bisa mengatur banyaknya jumlah neurons-neurons yang akan saya gunakan, agar komputer saya tidak crash, karena kalau kita tahu, ini kan kita harus menggunakan GPU ya, untuk program-program yang besar ya, Nah, jadi untuk ada, ya khususannya bidang healthcare ya, itu sebenarnya sangat banyak penggunaannya, ada untuk, kalau di Amerika, tapi juga untuk pengembangan obat-obatan, atau juga pembuatan robot yang dimasukkan ke dalam tubuh, untuk operasi-operasi ya, agar tidak perlu lagi di, operasinya tidak perlu dibuka secara tubuh gila, tidak dipotong, jadi tidak perlu dimasukkan robot-robot kecil, terus menggunakannya teknik AI semua ya, dari yang saya lihat itu. Nah, mungkin yang bisa kita bawa ke Indonesia ya, karena yang saya lihat mungkin tidak semuanya ya, karena memang kalau di Amerika itu mereka itu luas sekali ya, karena sangat banyak sekali, dan mereka itu pabrik obat-obatannya juga ikut ya, berkecimpung rumah sakitnya juga, kalau kita lihat itu banyak website-website rumah sakit yang sudah menawarkan, mereka kan mengenai penggunaan AI di dalam sistem mereka. Nah, mungkin kita sesuaikan kalau untuk di bagi Indonesia sesuaikan dengan kebutuhan kita, apa saja yang bisa kita ambil, kemudian hal yang lainnya yang saya ingin diskusikan, jadi saya agak ini ya, tidak terlalu fokus satu-satu-satu, tapi agak bisa saya ingat. Jadi, lebih ke bidang skeptisim tadi ya, penggunaan AI, kalau saya, kenapa banyak yang skeptisim, apa, kesimis ya, karena ya dari, ada banyak kasus-kasus ya sebenarnya, AI ini kita harus lebih berhati-hati ya, makanya untuk riset bidang AI, tidak hanya diperlukan riset untuk pemrograman, tapi yang kalau saya lihat ada terlebih dahulu ya, Nah, itu jadi mungkin, kalau ini mungkin untuk pendidikan AI-nya ya, mungkin kalau untuk kampus-kampus, komputer sains, ya komputer sains itu ya, perlu untuk selain linear algebra juga numerical methods, karena kalau saya, dari pengalaman saya numerical methodsnya sangat berpengaruh, jadi agar tidak terjadi poor conditioning, dan tidak terjadi penumpukan dari numerical error. Nah, lagi ya, jadi, oh ya, kembali lagi ke yang saya, bidang saya, jadi sebenarnya, yang saya kerjakan, atau yang dari, sejak saya mendalami lagi AI ini, adalah, kita tidak hanya menggunakan data, ya, untuk memprediksi sesuatu, ya, tidak hanya menggunakan data, tapi kita gabungkan dengan, perumus matematikanya. Nah, ini, kalau, yang, namanya yang saya, tangkap itu, adalah data assimilation. Data assimilation adalah, kita gabungkan, perumus matematika, dan, ini, atau AI ini, nah, kalau keduanya sudah bergabung, itu akan menjadi sangat powerful, sangat powerful, tapi ini memang, risetnya sangat, ini ya, lebih, lebih spesifik, jadinya, kalau, untuk riset, khusus seperti, data assimilation ini. Data assimilation ini, sebenarnya, sudah mulai digunakan oleh orang, di bidang, meteorologi, dan geofisika, misalnya, kalau kita, di HP, kita melakukan cuaca, di, dari, baik dari, aplikasinya, kita install sendiri, itu kan, umumnya, itu, akurat, ya, nah, akurat ini adalah, berdasarkan, penggunaan, pertemuan, dua, urus matematika, dan artificial intelligence, ya, mereka digabungkan, sehingga, real time, misalnya, real time, dan, kita akan hasil, jadi, kita bisa tahu, oke, dua jam lagi, hujan, atau, misalnya, ya, panas, terik, atau, dan lain lagi, sebagainya. Nah, ini, sudah mulai, digunakan, di, yang awalnya, di bidang, meteorologi, dan geofisika, tapi, sudah mulai, ke, banyak, bidang-bidang lain, nah, ini yang sangat, sekarang, sedang saya dalami. Nah, jadi, kemudian, untuk, itu, mengenai, pemahaman saya, ya, maaf ya, kalau tidak, tidak terstruktur, jadi, ini sebenarnya, apa yang, bisa saya ingat, kemudian, juga, untuk saran, saya punya saran, untuk, kegiatan, ini, yaitu, pembuatan web forum, web forum, untuk diskusi, mengenai, bermacam-macam, ya, ini, seperti, kalau, di luar negeri, mereka sudah ada, tapi, mungkin, seperti, contohnya, ini, escape, mungkin, ada yang pernah tahu, kayak, kita meletakkan program-program, tadi, sudah ada di forum diskusi, juga, mungkin, bisa seperti itu, nah, saran, untuk, ini ya, untuk, teman-teman, kalau, membuat, eksistensi Indonesia ini, ada loh, di luar, apa, ke orang-orang di luar negeri, itu, untuk merahasai, towards data science, atau di medium, tapi, ini, yang akan menjadi, start of the art-nya, seperti itu, mungkin ya, ya, benar, ya, dan itu, kembali, jika kita menggunakan, library saja, gitu, harus, harus kita bisa, menciptakan sendiri, berita tersebut, yang nantinya akan digunakan oleh, peneliti lainnya, nah, ini mungkin, yang akan kita dorong, Bapak Ibu, sekalian, karena, saya juga melihatnya seperti ini, saya pernah, beberapa bulan, riset di Jepang, itu, profesor di Jepang, itu, benar-benar, profesor saya pada saat itu, stay di lab-nya, benar-benar, orang yang paling pagi datang, dan yang paling malam pulang, gitu, dan, dan di sana memang, mahasiswanya itu sangat banyak, dan, untuk dana risetnya pun, sangat besar, untuk, apa, lab tersebut, nah, dimana, karena dana risetnya sangat besar, sehingga, bisa, bisa, lebih banyak, menghasilkan karya-karya, yang berkualitas, terutama, di riset, dan lain sebagainya, gitu, kemudian juga, dengan referensi yang, dari Kaggle, atau GitHub, nah, sebenarnya, kita pun, mungkin kita akan bisa membuat, semacam Kaggle, atau GitHub-nya versi Indonesia, misalnya nih, kalau untuk riset itu, misalnya, menemukan, rantai genom, genomik, rantai gen, itu umumnya, kalau yang saya tahu, untuk bidang, kesehatan, kalau yang untuk riset itu, bagaimana merupakan, apa, DNA, yang berhubungan, dengan penyakitnya, kita tentu, misalnya, itu saya tidak tahu, apakah di Indonesia sudah, bisa, capable, bisa itu, atau tidak, atau kalau tidak, ya, mungkin kita, misalnya, yang bisa kita lakukan, adalah, yang bisa saya lihat, pertama, untuk optimisasi, mana, mengelola, pasien, ya, misalnya, ada pasien yang, untuk meningkat, optimisasi, kerja rumah sakit, jadi, agar tidak, ada, terlalu, berlebihan, pelayanan terhadap, pasien tertentu, yang mungkin tidak perlu, atau, yang kekurangan, jadi, bisa kita gunakan, AI, untuk bidang itu, untuk optimisasi, pelayanan pasien, misalnya, dan juga, untuk, misalnya, dokter-dokter yang, yang cukup, ya, dari segi itu, ya, jadi, mengatur, pelayanan pasien, misalnya, atau, kemudian juga, bisa, untuk, menekat kerjanya rumah sakit, jadi, untuk, administrasinya, ya, administrasi rumah sakit, tapi, ini juga, kita perlu, tekankan, ini, tujuannya, tidak, mengurangi tenaga kerja, tapi, untuk membantu, karena, banyak yang takut, oh, karena menggunakan, tidak, ya, tapi, kita membantu, jadi, perlu juga, disampaikan, ke rumah sakit, tapi, yang, webinar, dari Indonesia Digital Medical, itu, itu, terlihatkan, kalau, sudah ada, paparan-paparan, diberikannya, para, ahli, AI itu, dan juga, oleh dokter-dokternya, kekurangan mereka, apa, jadi, apa yang mereka perlukan, jadi, kalau, kita lihat, mungkin bisa nanti, kita adakan, khusus, untuk bidang itu, kita undang, rumah sakit, rumah sakit, misalnya, ini lebih khusus lagi, misalnya, kalau, yang kemarin itu, penjenggalan, dari, seperti, dikatan dokter, kita khusus, kita bilang, ini, kita punya ini, jadi, kita lihat, kekurangan mereka apa, jadi, apa yang mereka butuhkan, apa yang bisa kita kerjakan, seperti itu, kalau, bidang healthcare, kalau, saya seperti itu, kalau di Indonesia, jadi, kita satu-satu dulu, dikit-dikit dulu, kita kumpulkan pengalaman, di kodah, baru kita, kembang. Terima kasih, Bu, Viti, di besok hari ini, ada, periudi, saat ini, sedang, membuat, ini, sedang riset di, Spanyol, nanti akan memberikan, virus, dan juga, apa, gene expression, ya, yang tadi, Bu, Viti sampaikan, menarik nih, nanti, di besok hari, baik, terima kasih, Bu, Viti, berikutnya, terkait dengan, tadi sempat menyinggung juga ya, terkait dengan, bagaimana kita, apa namanya, kalau kita ingin menghasilkan suatu, publikasi yang, berkualitas, ke dalam, top level, internasional, atau conference, itu, kira-kira, apakah ada saran, yang bisa dilakukan, Bu, kalau untuk menulis, artikel, paper ya, syaratnya, di jurnal internasional, itu yang pertama, harus, genuine, idenya harus, genuine, karena, dari pengalaman saya, itu, itu, itu kan, peer review sekarang ya, jadi, artinya, yang kita tulis, tidak langsung, tapi, kalau direview dulu, oleh orang-orang, yang punya, keahlian, di bidang, jadi, umumnya, mereka itu, orang-orang yang juga, yang dipilih oleh jurnalnya, mereka tahu, ini, mereka pengalaman apa, mereka, para reviewer ini, juga akan melihat, ini, ini, asli tidak, ya, atau, misalnya, punya, punya, kapasitas, untuk, sesuatu yang baru, atau tidak, atau, selain, genuinitas, originalitas, ya, itu, kontribusinya, gitu, nah, memang, itu agak susah ya, tapi, perlu latihan, perlu kita latihan, latihannya adalah dengan, biasanya, kita harus lagi membaca, baca artikel-artikel, yang dilihat orang, kita, ini seperti, kalau untuk masyarakat, berarti harus, study ya, studi-lateratur, studi-lateratur, kita lihat, apa yang sudah dibuat orang, dari temuan-temuan, yang pasti banyak, apalagi, AI ini sangat, cepat sekali, perkembangannya, kita lihat, harus mana kita masuk, itu, nah, kalau kita sudah punya itu, di, apa, artikelnya, kemudian, juga, bahasa Inggris, terutama, kita harus, kalau, apa, sudah, tulis, kemudian kita harus, cek ulang, ya, terutama mengenai grammar, itu, banyak sekali, saya akui, saya sendiri juga dulu, sering salah-salah grammar, ada macam, kalau bisa, kalau bisa, kita, ya, yang, minta tolong, orang, untuk, mereview, grammar-nya, secara bahasa Inggris, nah, tapi, itu yang, bukan teknikalnya, tapi, kalau teknikalnya, seperti itu, Pak, kalau misalnya, untuk, mau, bisa publish di, jurnal-jurnal, tapi, kalau tidak, kalau pun, kalau saya lihat, sekarang, itu, bisa saja kita menulis, di, forum, seperti, sekarang kan banyak, ya, forum-forum, mengenai data sains, ini, di luar, nah, itu, bisa menulis pengalaman saja, tidak harus, ini, ya, pengalaman, misalnya, ini, ini yang saya temukan, cukup cuma, mungkin, dua halaman word, ya, itu pun sudah cukup, ya, nah, itu, perlu dituliskan, namanya, asosiasi, atau dari mana, itu sudah cukup membawa mengenai orang, ke kita, kalau di Indonesia itu, ada loh, bisa loh, internet kan, tanpa batas, seperti itu kan. Oke, baik, terima kasih Bu Vivi, ya, jadi, karena sudah jam sebelas, untuk sesi yang pertama ini, kita cukupkan, Bapak Ibu sekalian, ditahan dulu pertanyaannya, karena nanti akan, masuk sesi pertanyaan, setelah sesi yang kedua, Pak Risman, terima kasih Ibu Vivi, baik, berikutnya, untuk keynote speech yang kedua, pada hari ini, adalah, Bapak Risman Adnan, selamat, siang Pak Risman, sudah siap? Mas Akta, terima kasih, sudah diundang, juga banyak sekali, tokoh-tokoh yang sudah kita kenal, sebenarnya, saya di Samsung Research Indonesia, memimpin sekitar 100 lebih engineers, working on smart things, IoT, juga Samsung Private Cloud, dan ada small team of AI, yang kita fokus ke speech recognition, text-to-speech, dan natural language, jadi sehari-hari memang kerjanya, build software, build features, buat Samsung Mobile Division, waktu diajak oleh Mas Oktav, untuk asosiasi, sebelumnya ada asosiasi, sebelumnya, mengenai biasa, atau apa ya, ada juga Aci, dan lain-lain, cuman, saya belum get the point, why I have to spend time di situ ya, tapi setelah discuss dengan Mas Oktav, kayaknya well resonated, karena mau fokus ke SDM, saya melihat bahwa SDM kita itu, di AI sama sekali, masih main-main tools, atau masih jauh, dan juga fokus di research, untuk startup, dan menurut saya itu penting sekali, karena at the end, kita harus punya economic scale, untuk kita bisa sustain. Nah, tadi juga, very well resonated, dari Dr. Fiji, Mas Oktav, saya dokternya belum susah, sidang. Ya mudah-mudahan. Siap-siap Pak, mohon maaf. Ya ya, jadi, semoga sidang bulan Juni ya, tapi, ya, my daily work, memang ini. jadi, saya pengen, oleh Dr. Fiji, itu benar-benar, well resonated, mengenai dua hal, bahwa at the end, AI ini adalah, mathematical problem, yang bisa dilihat, dari statistical theory, bisa dilihat, dari probabilistic theory, terutama, waktu men-define, yang namanya distance, gradient descent, in Monte Carlo way. So, kita melihat, how to disrupt, the current AI model, supaya lebih efisien, running on mobile device, dengan less resources, dengan less parameters, nah, itu sebenarnya, belum selesai, masalahnya. karena AI selama ini, dibangun dengan, menambah jumlah layer, tapi at the core of algoritma, itu masih stop gradient descent. Ada hasil yang menarik, kita find, beberapa bulan, misalnya, untuk generatif model, yang tadinya, menggunakan, dua neural network, harusnya kita bisa, nah, ini menunjukkan, bahwa AI ini, belum selesai. Tapi tadi juga, Dr. Vivi, sudah mengatakan, bahwa kita bisa, lose curiosity, atau interest, kalau kita memang, tidak punya deep mathematical understanding. That's very true. Kenapa? Karena, kalau kita, tidak punya mathematical knowledge, yang cukup. Kita cuma melihat, AI ini, seperti, dari Google, dari Facebook, dari Microsoft, dan, sebenarnya, as a country, kita tidak kemana-mana. Nah, semalam saya, saya bikin bullet point, menurut saya put di sini, kira-kira apa, masukan saya, untuk, asosiasi ini. Karena banyak sekali, asosiasi di luar sana, tapi saya tidak melihat, mau ngapain, dan, apa yang ke country, jadi, cuma, seperti perkumpulannya. Saya berharap, asosiasi ini, tidak seperti itu, tapi kita berkontribusi, terhadap, perkembangan AI di Indonesia. Yang paling pertama, itu adalah, AI education. Waktu saya di-hire, tahun 2014 lalu, saya juga, saya bekerja di Microsoft, selama 10 tahun sebelumnya, waktu masuk ke, Samsung saya bingung, karena saya bilang, it's impossible, to build AI research center, di sini, yang bisa producing IP, seperti publishing, US patent office, innovation, US patent office, atau, working on top journal, publication, sepertinya terlihat, Tapi, ternyata, tetap, unfortunately, environment itu, tidak exist di Indonesia. Banyak sekali, AI education, saya lihat, sudah mulai, kasih operatif level. Di Samsung, kita belajar dengan, kita sebutnya, FCP. FCP ini, inspired by Richard Feyn, pernah bilang, bahwa, if you want to learn something, jadi kita buat, algoritm baru, yang lebih efisien, dan ternyata, di level algoritm, AI ini, masih jauh dari sempurna. Masih jauh sekali, yang tadinya, kita selalu, take for granted, yang namanya, stochastic gradient descent, ternyata, itu masih bisa, sangat bisa kita desak. Jadi, opportunity-nya sebenarnya banyak, as long as kita punya SDM. Saya happy banget, lihat semua, yang diundang, di forum ini, karena, ada harapan besar, bahwa kita sebenarnya, bisa start dengan, AI education di Indonesia, terutama di level yang tepat. Jadi, ngajarin AI itu, sesuai dengan, FCP. Jadi, bukan cuman ngajarin tools, bukan cuman ngajarin framework, tapi juga ngajarin, at the core, ini adalah, masalah problem. Mungkin, di asosiasi, perlu ada metrik-metrik, atau objektif, ke-result, yang harus kita achieve. seperti, misalnya, jumlah quality man. Saya enggak percaya, bahwa anak-anak, yang, misalnya, ada belajar di Makassar, di tempat saya lahir, atau di poso, di tempat saya kecil, itu ngampu, membaca bukunya, misalnya, Profesor Christopher Wissot, matematika levelnya, kejauhan. We need, we need to do books, karena books, karena books, masih menjadi tempat belajar, yang tidak dihentikan, tapi kita butuh quality books. Unfortunately, ini enggak ada di Indonesia. Yang kedua adalah, online course, yang memang quality. Sekarang online course, sangat open. Kita bisa benchmark, dengan Stanford online course, atau misalnya, Caltech. That's the way, Samsung way, waktu kita belajar. Kita put semua engineers, yang kuat matematiknya, untuk belajar, dari Profesor Feve Lee, Profesor Yasiradu Mistofa, terus kita summarize, kita buat, kita punya own course. Interestingly, sekarang, kita enggak pernah hire AI engineer, karena memang, it's not existing in the country, kita build AI engineer. Dari fresh graduate, kita bisa make them productive, to understand, to read papers, reproduce papers, itu within three months. selama edukasinya benar, selama kita tidak perlu lagi, mengulang apa, itu probabilistic, basic probability, basic statistical method, kita bisa build, menjadi AI engineer, yang bisa mampu, membaca top-top papers, itu dalam waktu tiga bulan. Setelah itu, mereka reproduce, setelah itu, mereka baru memikirkan, cara-cara baru, untuk improve. Jadi, saya sangat mengenai, asosiasi ini, untuk, start dengan AI, robot, AI education di universitas, di industri, dan lain-lain. Karena menurut saya, sekarang itu noisy, terlalu banyak yang over, tapi, tidak, tidak, tidak begitu AI itu, bukan menjadi kayak, menjelaskan gajah, tapi menjelaskan, satu bagian dari gajah. Jadi, enggak, enggak, enggak komprehensif. yang kedua adalah, AI research. Salah satu, KPI saya di Samsung, R&D, itu adalah, publication in top journals, seperti, NIPS, ICML, ICLR, VRML. Kita list down, semua area teknologi, yang kita pengen masuk. Dan setelah itu, kita harus belajar, dan as a proof of our competence, kita punya, proses namanya, Samsung Best Paper Award, yang reward our engineers, yang publishing, in the top journal, atau conference. Nah, looking back, di Indonesia, jumlah publikasi kita, in the last 10 years, itu sangat-sangat menyedihkan, dilihat angkanya. Kita belum melihat kualitinya. Dan, saya tidak melihat, ada real activities, yang bisa increase, this number of publication, yang signifikan. Meskipun, masih banyak profesor, yang saya sangat hormati, misalnya, kayak di UI, Dr. Rimad, Profesor Rosari Saleh, Profesor Chan, Basarudin, masih banyak, tapi semakin berkurang juga. Jadi, at the core, of our research capability, as a country, kita itu, in very dangerous position. Nah, kita harus bekerja, dengan anak-anak muda, untuk melahirkan, peneliti-peneliti baru, dan saya yakin, ini ada di Lipi, ada di Lapan, ada di Batan, karena mereka selalu hiring, untuk increase, kita punya jurnal, publikasi, as a country, di top journal, and conference. Karena tanpa ini, kita tidak akan dilihat. Ini terjadi, seperti company, sebesar Samsung Electronics, dengan 300 ribu employees, mereka, kalau bilang, Resman Atan, mau doing AI, di Indonesia, itu orang-orang, yang di major country, akan bilang, what the hell, what they can do there. Pertama, orang dari Rusia, Canada, US, mereka punya stereotype, bahwa AI is not there. Nah, kita harus balik situasi, bahwa kita bilang, bahwa, even from the bottom, of the pyramid, we can do that. dan saya work for that mission, sebenarnya. Saya pengen nunjukin, bahwa, even from the bottom, of this pyramid, we are working on AI. Karena AI is a very open field. Saya nggak ngeliat di semi-conductor, saya nggak ngeliat di software sebelumnya. Hanya AI, yang any papers, we can read the same papers, we can reproduce the same codes. Hanya AI. Karena dulu software start dengan proprietary. AI start from the, waktu lahir itu, udah memang open air. Very open. Jadi di poin nomor dua, menurut saya, asosiasi ini harus bekerja, untuk AI research, collaborate dengan local R&D, number of publication, benar-benar di measure, benar-benar di reward. Seperti kayak, misalnya di Indonesia berapa, how much reward we get, if we publish in NIPs? Nothing. This is a big problem. Coba tanya di China University, how much money the professor get, if they publish in top journal? Lassi mungkin. It's too many administrative tasks, tapi tidak, working at the core of the problem. So AI research, menurut saya penting sekali, untuk kita galakkan, dan saya yakin, masih banyak peneliti-peneliti kita, yang mau melakukan asosiasi, misalnya kita punya, special interest group, yang benar-benar looking on AI domain. Sekarang setiap AI domain itu, jumlah task AI, sudah ribuan. Kayak computer vision, mungkin 2 ribu task, kayak segmentasi, detection, image generation, dan lain-lain. Ini field yang belum selesai. Tapi kalau kita masuk ke use case level, itu terlalu jauh buat kita untuk mengejar. Kalau menurut saya, kita harus masuk ke dalam algorithmic level, which is kita nggak butuh banyak orang. Dan itu kita prove di Samsung. Bahwa kita bisa work on algorithmic level, tanpa banyak orang. Saya punya tim AI itu nggak sebanyak puluhan. Masih hitungan jari. Tapi we aim to disrupt this thing. Terus yang kedua adalah, active paper review, untuk reproducing the latest state of the art. Ini penting untuk ada di asosiasi. Jadi banyak sekali effort kita put untuk reproducing the latest state of the art, itu bisa satu paper. Kita bisa work for six months, karena terlalu banyak gap. So, saya masih percaya potensi kita itu besar, selama environment-nya kita set up dengan benar. Tanpa embel-embel, atau motivasi yang salah. Yang ketiga adalah public AI service. Indonesia is very, very country yang dan dananya untuk teknologi dari government. Itu sebenarnya besar. Tapi kalau dilihat, semua membeli hal yang sama. Saya rasa semua AI public service seperti face recognition, some health recognition, climate recognition, finance mungkin, itu bisa jadiin public service. sehingga orang enggak butuh melakukan hal yang redundant. Saya melihat semua nanti akan beli, kalau disebut AI, digabas beli CCTV, harus beli engine face recognition, atau mungkin kameranya dikasih temperatur sensor untuk bisa melihat COVID. Nah, itu sudah banyak, itu bukan pengadaan, bukan procurement. AI in one country, itu harus jadi knowledge base. sehingga harusnya kita punya public service seperti kayak local AI marketplace, terus itu consume function-nya. Kita tidak perlu mengulanginya lagi. Kalau enggak, kita akan doing the same thing, dan itu cost of business. Dan itu tinggi sekali pasti. Nah, ini harus kita initiate, menurut saya di asosiatif. Cuma melihat bahwa this tiny attention, but at the core of the business. Saya enggak melihat kenapa ada business yang kerjanya selalu rising fund. How much funding they need to run the business. Teknologi company itu enggak seperti itu. Coba lihat, how many times Microsoft rising fund? Gak kepakai. How many times Google rising fund? One time. Itu pun enggak kepakai. Waktu duitnya masuk, katanya Serge Brie, itu dia sudah dapat revenue dari business modelnya. sehingga duitnya itu enggak kepakai sama sekali. Jadi, ini sangat berbahaya, karena kita, kalau saya personally, ini bukan saya on behalf of Samsung, saya enggak melihat bahwa startup ekosistem kita itu healthy. Dengan contoh-contoh yang ada ya. Seperti rising fund. Mana ada company losing share, celebrating. there is something here yang saya curiga, itu masuk ke dalam kayak bubble crash yang sudah happened di US long time back, many times. Jadi, rising-rising fund, the last investor is the most idiot one, and then the last step is actually IPO, which is I get money from the crowd, from the mass, which is itu perampokan masa. And, this kind of story, kita harus benar-benar criticize, karena ini tidak sehat buat ekonomi, menurut saya. orang yang doing the same business dengan the full giant unicorn, tidak punya kesempatan. Karena mereka melawan financial engineering yang dikontorin oleh banyak venture capital, venture capital raksasa itu ya. Oke. So, menurut saya kita harus punya startup business incubator yang sehat, yang benar-benar tech-based, yang kita inspire quality AI startup dan promote quality AI startup dengan fondasi SDM, dengan pengkiri research yang ada di asosiasi. Dan yang terakhir adalah government policy dan regulation. At the intention level, kita melihat government sangat-sangat bagus intensinya, but at the execution level, itu sangat-sangat low. Jadi, harusnya kita kasih masukan yang tepat, misalnya untuk memonitor bagaimana dia spending money from the tax. Contoh paling ini, ada satu case kemarin di DKI Jakarta, itu pengadaan platform data, apa ya, big data, kalau misalnya, sebesar berapa puluh M. Nah, berita-berita seperti ini, itu akan, itu, itu, total ada sekarang 200 dokter untuk memahami AI dari kacamata dokter. Dan itu memang bukan hal mudah mengajarin programming ke dokter itu ya. Jadi, menurut saya sih banyak kerjaannya yang bisa dilakukan kalau memang asosiasi ini kita set untuk contributing, untuk benar-benar building the nation bersama-sama. Baik, terima kasih Pak Risman. Berikutnya, pertanyaan untuk Bu Vivi. Bu Vivi, kira-kira bagaimana untuk, jadi kita melihatkan AI ini cakupannya sangat luas, Bu, Artificial Intelligence. Tadi Ibu sempat sebut ada ROM-nya, ada Machine Learning-nya, ada Data Science-nya. Nah, kira-kira ini bound bagaimana, Bu, apa yang termasuk AI dan ini mungkin yang tidak termasuk AI. Dan kira-kira bagaimana agar bisa semuanya ini disupport oleh asosiasi kita? Wah, bondernya ya Pak ya? Kayaknya saya tidak tahu Pak kalau bondernya dimana. Karena dari yang saya pahami misalnya, saya kemarin mendalami Bayesian Filtering. Jadi, ini yang sebenarnya itu adalah basic dari Kalman Filter yang digabungkan dengan Data Science itu Pak ya. Dari dari yang saya lihat itu algoritm sudah mendekati ke Machine Learning atau algoritm pemula AI. kita looping semuanya terus nanti optimisasi. saya dibilang ini sebenarnya kalau Bayesian Filtering itu kan sebenarnya untuk bidang teknikal yang banyak digunakan tapi ternyata algoritmanya itu mirip dengan AI. Jadi, saya juga tidak tahu dan dari yang saya baca-baca saya Google ini apakah bisa termasuk AI? Ada yang banyak bilang ya ini termasuk Machine Learning. Saya bingung ini tidak ada segala yang sesuatu yang bisa kita kita jalankan dan ada program untuk komisasi mungkin itu termasuk AI. Tapi, saya tidak tahu Bapak itu bondernya bagaimana kalau dari segi matematik jadi seperti Pak Risman bilang itu sangat luas. Sangat luas. Jadi, kalau saking luasnya susah kita memikin yang mana. Mungkin perlu orang-orang yang lebih kompeten yang lebih tahu untuk memahami ini batasannya di mana. Kalau saya terus-terlain saya tidak tahu karena saya hanya sepeda pengguna juga praktikal tidak bukan orang yang melihat lebih ke masalah pengaturan untuk AI-nya. Maaf. Bisa saya jawab. Terima kasih Bu Viti. Sepertinya AI ini kan bisa kita bagi-bagi ya. Misalnya kita bagi berdasarkan case study itu tadi Bu Viti mengatakan ada yang di energi kemudian ada di bidang juga bidangnya Pak Endro di bidang listrik ada di bidang Pak Benny juga yang AI-nya ini tidak spesifik ke machine karena banyak yang AI-nya ini di antara kita mungkin sebagian besar AI-nya ke machine learning gitu. Tapi ada juga AI yang mungkin jarang dikenal tapi itu termasuk AI. Contohnya misalkan bidang ontologi atau semantic web atau bidangnya dan lain-lain nah ini mungkin bisa kita undang Bapak Ibu jika ada relasi ke bidang-bidang terkait yang termasuk AI namun agak jarang pemanfaatannya seperti itu. Oke terima kasih Bu Viti berikutnya silakan ada pertanyaan Bapak Ibu jika ada pertanyaan boleh dinyalakan mic ya. Ini di chatroom ada pertanyaan oh dari Pak Antoni untuk Pak Risman salah satu goals-nya adalah promote menurut Pak Risman startup AI di bidang apa yang feasible untuk di-develop di Indonesia dengan segala keterbatasannya saat ini. Silakan Pak. Ini menarik pertanyaan karena coba kita pick satu use case atau satu domain industry dan lihat pemainnya di situ itu binary pasti dari satu atau nol. Contoh misalnya kalau di finance ya quantitative trading mungkin ada satu anak Bandung yang bikin di telegram trading pakai deep reinforcement learning gitu ya tapi masih sedikit sekali apakah yang satu itu sudah bagus sekali itu juga belum ini juga terjadi waktu convergen itu mau setup saya bilang areanya mau pilih mana pilih satu aja gitu dulu di computer vision akhirnya mereka milih waktu itu OCR jadi OCR yang lama itu masih pakai teknik-teknik non deep learning yang walaupun hasilnya udah bagus nah akhirnya mereka coba disrupt to the latest teknik OCR dan berhasil dengan deep learning ternyata segmentasinya lebih bagus gitu ya dan lebih reusable untuk many cases akhirnya mereka doing banyak dokumen jadi sebenarnya di any use case mungkin saya tunjukkan dikit di share screen bisa silahkan boleh pak ini masih di disable oke sebentar pak saya mau lihat oke ya sudah bisa pak oke jadi juga tadi makasih yang dari BPPT saya juga baru baca ini nanti saya baca detail jadi ini ada five engineers dari facebook dia bikin papers with code dan kalau lihat di state of the art ini mereka kayaknya punya crawling untuk masukin ke setiap domain kayak computer vision ini aja udah sekitar 1024 tas dan disini dia kasih lihat mulai dari semantic segmentation tumor segmentation bawah oke di bidang medical dan lain-lain banyak sekali so kalau misalnya startup too many fokus itu akan susah dia untuk deep jadi waktu itu dengan convertium ya mereka harus fokus computer vision hanya computer vision karena itu pun bukan hal yang bisa dia selesaikan 1-2 tahun belum kalau kita ubah misalnya ke natural misalnya untuk banyak sekali di Indonesia start dengan sentimen analisis tapi sebenarnya the biggest problem disini adalah knowledge base ya kan language modeling tapi banyak banget casenya disini nah ini kalau di map ke kebutuhan industri itu banyak sekali yang bisa kita lakukan jadi bisa dibilang pertanyaan ini jawabannya adalah in any segment itu belum ada best player dan this is beautiful country to innovate sebenarnya karena kalau kita move to China atau move ke move ke apa ke negara yang lebih maju itu pasti udah ada dua atau tiga pemain jadi seperti yang Pak Arisman lakukan dengan Convergen AI hingga saat ini kan populer ya Convergen AI ini untuk bidang OCR ya terus saya juga sering ngobrol sama Lintang juga terkait OCR jadi ini owner-nya dari Convergen AI itu salah satu startup yang fokus di OCR dengan memanfaatkan AI dan di Indonesia sendiri banyak produk AI lainnya ada perusahaan AI nanti kita coba undang ada Bu Ayu ya dari perusahaan AI kemudian kata AI dan lain sebagainya nanti akan kita coba undang di minggu depan oke baik Bapak Ibu lainnya silakan jika ada pertanyaan ini sudah memasuki jam 12 baik kalau tidak ada mungkin sedikit saya akan coba simpulkan dari pamparan dua narasumber hebat kita pada hari ini speech yang pertama dari Dr. Vivi jadi penerapan AI di bidang kesehatan ini bisa kita mulai dari sisi negatifnya atau side effectnya dulu baru kemudian kita gali kemudian tidak hanya dari sisi pemrograman saja tapi harus dimulai juga dari numerical scientific method dan juga pemodelannya terlebih dahulu sebelum kita melakukan pemrograman dan kita juga perlu membuat sendiri programmingnya neural networknya tanpa menggunakan library kemudian untuk bidang healthcare ini juga tidak hanya penerapannya itu di rumah sakit namun juga untuk obat-obatan untuk robotika kemudian di bidang lainnya AI tidak hanya identik dengan robotik saja tapi juga masuk ke bidang-bidang lainnya yang sifat namun AI ada di sana kemudian kita di bidang-bidang